hai teman-teman assalamualaikum kalian sudah nonton belum video yang paling terakhir saya upload nah ini resepnya sama satu resep tapi kali ini mau saya bikin jadi pizza pizzanya bukan pizza yang seperti biasanya yang pipih itu, ini pizzanya beda dan ini kalau kalian jual bakalan laris manis banget karena ini kreasi pizza ya teman-teman ini nanti satu loyangnya bisa kalian jual dari harga 35 ribu sampai di atas 50 ribu rupiah, tergantung nanti bahan yang kalian pakai teman-teman sekarang pokoknya saya bakalan langsung aja ya kasih lihat ke kalian seperti apa cara membuatnya ini saya ulang lagi ya teman-teman sebenarnya bahan dan caranya sama seperti video sebelumnya, jadi ini susu cair kemudian dikasih sama ragi dan gula pasir banyak yang nanya saya pakai ragi apa saya pakai ragi merek soft instant kemasannya seperti ini teman-teman biasanya saya belinya itu kemasan yang setengah kilo ya jadi disimpan di kulkas itu awet buat bikin roti banyak banget pokoknya ada juga di jual sasetannya oke ini tiga bahan kita aduk-aduk sampai kecampur rata ya terus ini kita diamin dulu sekitar 5-10 menitan sampai nanti dia kelihatan buih-buih seperti ini nah ini baru kita lanjutin ke proses yang selanjutnya selanjutnya saya menambahkan telur ayam utuh pakai kuning dan pakai putihnya ya teman-teman kemudian kita aduk rata lagi nah kalau sudah kecampur baru kemudian kita menambahkan tepung terigu pakainya tepung terigu protein tinggi ya teman-teman saya pakainya cakra emas kalian boleh juga pakai cakra kembar bisa juga pakai tepung komaci terserah aja ya yang mana yang ada di daerah masing-masing ini tepung terigunya 250 gram berikutnya tambahin garam boleh pakai garam dapur biasa boleh juga pakai garam himalaya terserah aja yang mana yang ada di rumah ya terus ini kita aduk-aduk ini adonannya benar-benar tanpa mixer teman-teman jadi cuma diaduk-aduk aja dengan spatula seperti ini ini semuanya kita aduk sampai dia kecampur rata ya oke ini saya skip aja sampai nanti hasilnya jadi seperti ini video lebih lengkapnya bisa kalian cek di video yang sebelumnya ya teman-teman disitu lebih detail lagi saya perlihatkan caranya kalau sudah kecampur seperti ini sekarang kita memasukkan butter cair atau boleh juga kalau tidak ada butter kalian ganti dengan margarin cair ya cuman hasilnya itu bakalan lebih maksimal lagi kalau kita pakai butter disairkan dan diambil 2 sendok makan aja terus lanjut lagi kita aduk teman-teman sampai semuanya benar-benar kecampur rata ini benar-benar tidak perlu pakai tangan tidak perlu juga pakai mixer pokoknya diaduk-aduk aja dengan spatula seperti ini ya sampai nanti dia kecampur merata seperti ini nah kalau sudah kecampur seperti ini sekarang ini akan kita tutup boleh dengan serbet yang bersih atau dengan plastik wrap seperti saya ini saya lebih sukanya pakai plastik wrap karena dia rapat banget ya ketutup nah ini kita proofing selama 60 menit tapi ini ini kan adonan yang satunya ya saya bikin lagi adonannya di wadah lain nah yang ini adonan ini saya proofingnya di dalam kulkas teman-teman karena kan kemarin saya ngerjain roti kepang itu ya jadi adonan yang satunya ini saya simpan di dalam kulkas sampai 3 hari karena kenapa sampai 3 hari karena setelah 3 hari saya baru sempat ngelanjutin lagi videonya ini adonan ini di dalam kulkas sudah 3 hari teman-teman kondisinya kayak gini dicium itu sama sekali tidak bau mungkin karena suhu kulkasnya pas ya jadi suhu kulkasnya itu dingin ini di rak kulkas teman-teman bukan di freezer saya simpannya terus setelah saya diamkan di suhu ruang selama 60 menit hasilnya jadi seperti ini dan ini langsung aja saya salin ke atas silikon mat silikon mat saya kasih sama sedikit butter dulu ya supaya adonannya tidak lengket kemudian ini dia adonannya saya keluarin tuh kalian lihat ya serat-serat adonannya ini ini adonannya jadi kalis banget teman-teman karena liat proofingnya lama di dalam kulkas dan ini adonannya sama sekali tidak basi ya jadi kalian jangan khawatir menyimpan adonan di dalam kulkas mau disimpan di freezer bisa mau disimpan di rak bawah juga bisa cuman kalau di freezer kan adonan beku dan ketika didiamkan di suhu ruang itu harus lebih dari 60 menit sampai dia kembali lembut lagi ini adonannya kita beginikan aja adonannya jadi lembut banget ini teman-teman pokoknya dijamin lembut banget ini adonannya silahkan kalian cobain aja dan kalau sudah cobain tolong komen ya di kolom komentar video ini seperti apa hasilnya sekarang adonan ini akan saya bagi-bagi menjadi 8 bagian atau sesuai selera kalian masing-masing ya ini sudah selesai saya bagi menjadi 8 kemudian dibulatkan seperti ini teman-teman ini per bijinya sekitar 60 gram ya kalau ditimbang terus kita bulatin aja seperti ini teman-teman semuanya setelah dibulatkan jadi seperti ini ini ya ada 8 biji selanjutnya yang kita lakukan adalah memipihkan adonan ini ya per bijinya dengan menggunakan rolling pin seperti ini setelah kita pipihkan memanjang kemudian ini kita roll kayak gini teman-teman digulung ya nah kerjakan seperti ini semuanya sampai habis selamat menikmati terus teman-teman kalau semuanya sudah selesai kita roll kita tutupin ya dengan kain bersih ini kita diamin dulu sekitar 15 menitan lah ya cukup kalau sudah 15 menit baru kita lanjutin lagi prosesnya oh iya ini alas silikonnya saya taburin sama sedikit tepung terigu teman-teman ya supaya adonan tidak lengket di alas sekarang ini kita ambil 1 biji kemudian ini kita roll lagi dengan menggunakan rolling pin kita bikin dia jadi pipih memanjang teman-teman sama kayak tadi juga kemudian kita kasih sama saus bolognese saya pakainya yang instant aja ya beli yang kemasan ini pakai merek pronas kalian bisa juga pakai merek lafonte terserah aja terus ini kita ratakan dulu di atas permukaannya adonan kayak gini oke kalau sudah kayak gini sekarang ini bebas ya untuk isiannya mau dikasih apa mau dikasih ayam mau dikasih daging mau dikasih sosis ini saya pakainya sosis sapi kemudian ini kita gulung kayak gini teman-teman ini dalamnya kalau kalian mau kasih sama keju bisa juga ya ini saya dalamnya tanpa keju setelah digulung kayak gini ini kita susun di dalam loyang saya pakai loyang kayak gini teman-teman nah kalau sudah hasilnya seperti ini ini tidak apa-apa ya ada sausnya keluarkan keluaran-keluaran kayak gini tidak apa-apa ini akan kita proofing dulu ini bisa ditutupin kain atau masukin aja ke dalam oven kayak saya ini proofing ini di dalam oven tapi ovennya mati ya ini saya diamkan di dalam oven mati sekitar 40-50an menit kalau misalnya suhunya lagi dingin berarti bisa sampai 1 jam kemudian kita keluarin dari oven ovennya dipanasin sekarang karena rotinya sudah mengembang terus bagian atasnya pizza kita kita olesin lagi sama saus bolognese yang kayak tadi teman-teman kayak gini ya ini hasilnya itu jadi 2 loyang seperti ini dan total pizzanya jadi 8 biji oke kalau sudah diolesin merata sama saus bolognese bagian atasnya sekarang ini kita kasih sama taburan keju boleh pakai keju cheddar atau boleh juga pakai keju mozzarella bagus lagi pakai mozzarella karena dia bakalan lumer ya kejunya ini kalau yang saya pakai ini keju cheddar biasa aja teman-teman setelah ditaburin keju sekarang kita kasih sama saus tomat atau kalau mau pedas kalian bisa pakai saus yang cabai ya yang pedas disemprot kayak gini aja ini saya pakai plastik segitiga jadinya enak banget ngasih saus tomatnya ke atas pizzanya tadi oke kalau sudah saus tomat berikutnya lanjut sama mayonnaise dikaya gini kan lagi sama pokoknya ini enak banget teman-teman pizza kayak gini jadi ini beda banget sama pizza yang pipih biasanya ya sensasi makannya tuh jadinya beda oke semuanya kita kasih mayonnaise kalau sudah selesai semuanya dikasih mayonnaise sekarang sentuhan yang terakhir kita kasih sama bubuk oregano kayak gini kalau kalian bingung beli oregano bubuk dimana biasanya ada dijual di toko bahan kue cari aja yang terdekat kalau pun tidak ada kalian bisa beli di marketplace kayak sopi atau tokopedia ya nanti saya kasih linknya deh belinya dimana oke ini sudah selesai dikasih oregano ovennya sudah kita panaskan tadi selama kita ngerjain toppingnya tadi ya sekitar 10 menit dipanaskan di suhu 170 derajat celcius sekarang oven saya sudah panas dan sekarang tinggal saya masukin pizzanya ini dipanggang dengan suhu 170 derajat celcius saya taruh di rak tengah apinya di setting api atas bawah ini kita panggang selama 25 menit nanti sambil dicek aja ya apakah rotinya sudah matang atau belum saya panggang dengan oven andalan saya oven mito fantasi MO88 hasilnya kayak gini teman-teman pizzanya cantik banget dan ini wangi banget penampakannya kayak gini ini masih panas langsung aja kita keluarin dari loyangnya bagian pinggirnya kita tusuk-tusuk dulu pakai pisau supaya lebih mudah mengeluarkannya sekarang ngeluarkannya caranya kayak gini teman-teman supaya tidak hancur bagusnya lagi sebenarnya loyangnya tadi dikasih baking paper jadinya ngeluarinnya tidak perlu dibalik kayak gini saya kehabisan baking paper jadi nyontoh ini kayak gini mohon maaf ya loyangnya jangan lupa diolesin sama butter atau margarin kalau kalian pakai baking paper ngeluarinnya tidak perlu dibalik jadi tinggal diangkat aja baking papernya sudah deh pizzanya keluar dari loyang yuk kalian cobain juga resep ini bisa juga buat jualan pokoknya ini ini kita bakalan makan pizza atau menyajikan pizza dengan cara yang berbeda dari biasanya teman-teman ini pizzanya masih panas agak susah banget dibuka pokoknya selamat mencoba resep kali ini semoga kalian suka dan semoga sukses ya nyobainnya insyaallah sih ini nih resepnya anti gagal pasti bakalan sukses pizzanya bakalan empuk tidak keras sama sekali cobain aja ini masih panas jadinya saya pakai pisau aja deh potongnya saya bakalan kasih lihat ke kalian seperti apa bagian dalamnya tidak dikasih cocolan lagi ya tuh ada sosis-sosisnya di dalam pokoknya ini enak banget dijamin enak banget selamat mencoba terima kasih sudah nonton video ini lihat juga ya video yang sebelum-sebelumnya masih ada beberapa resep roti yang lainnya yang bisa kalian coba terima kasih sekali lagi buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu nanti juga saya bakalan ada giveaway insyaallah di bulan Juni atau di awal Juli saya tidak tahu pokoknya nanti akan saya umumkan di dalam video saya kalian tungguin aja video saya ya nanti infonya ada di sana terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati